Pemirsa Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2023 ditetapkan naik 9,04 persen dari sebelumnya Rp2.698.940 menjadi Rp2.943.033 atau naik sebesar Rp244.092 dibandingkan tahun 2022. Dengan kenaikan upah minimum untuk Provinsi Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris meminta perusahaan-perusahaan di Jambi agar memberikan upah pekerja mengacu pada penetapan UMP tersebut. Gubernur Jambi Al-Haris resmi menandatangani SK Penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP Jambi tahun 2023 sebesar Rp2.943.000. Angka tersebut naik 9,04 persen dari UMP tahun 2022. Saat memberikan keterangan pers minggu malam 27 November, Al-Haris mengatakan kenaikan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 18 Tahun 2022 tentang upah minimum Provinsi. Al-Haris berharap dengan kenaikan upah minimum tersebut, daya beli masyarakat Jambi khususnya dapat meningkat. Ia juga minta perusahaan-perusahaan di Jambi untuk mengikuti penetapan UMP tersebut. Di tempat tinggi di Sumatera, kita berharap dengan adanya perubahan UMP ini, kita berharap daya beli masyarakat juga akan stabil saya kira. Dengan UMP ini, warga Jambi tentu akan punya daya beli yang baik ke depannya saya kira. Itu yang saya harapkan. Karena itu, saya berharap pada semua dari pihak-pihak perusahaan, nomor-tomor perusahaan tentu mengikuti SK Gubernur ini. Karena ini resmi UMPR dan ini telah juga dipakati oleh Kementerian. Sebelumnya, UMP Jambi 2023 sempat ditetapkan dan ditanda tangan di Gubernur Jambi dengan kenaikan sebesar 4,89 persen. Namun angka tersebut direvisi kembali berdasarkan arahan Kementerian Tenaga Kerja. Karena penetapan harus merujuk pada regulasi terbaru atau tidak lagi merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021.